Di zaman sekarang, game dengan genre FPS jelas tidak hanya dimonopoli oleh PC atau konsol saja. First-person shooter tentunya telah merambah ke dunia mobile dan tetap menghadirkan aksi tembak-menembak yang seru serta memuaskan. Jika aksi memuntahkan timah panas adalah hal yang kamu cari, maka beberapa game FPS terbaik di Android ini perlu untuk kamu coba sekarang juga. Untuk game pertama, rasanya tidak ada salahnya untuk mencantumkan salah satu game FPS terbaik yang ada di mobile saat ini. Modern Combat 5 merupakan game FPS dari game love yang terinspirasi dari FPS modern populer seperti Call of Duty. Iterasi kelima seri Modern Combat ini menghadirkan misi yang singkat, namun tetap seru untuk dimainkan. Visual yang dihadirkan juga nampak luar biasa dan penuh detail untuk sebuah game mobile. Dengan kualitas yang ditampilkannya, Modern Combat 5 mungkin adalah sebuah game yang menunjukkan apa yang bisa dilakukan mobile gaming di masa mendatang. Jika kamu menginginkan game FPS yang mirip dengan Doom di Android, berarti Neon Shadow adalah game yang harus kamu coba. Neon Shadow menghadirkan aksi tembak-menembak di dunia cyberpunk berbahaya dengan pacing yang cepat. Selain menghadirkan single player campaign yang seru, Neon Shadow juga memiliki mode multiplayer yang tidak kalah menarik. Multiplayer yang dihadirkan terasa seperti sebuah game arena shooter seperti Quake, dan kamu juga bisa menikmati split screen multiplayer dengan menggunakan satu perangkat tablet saja. Sekilas tampilan Nova 3 yang futuristis pastinya mengingatkanmu dengan game Crysis atau Halo. Meski demikian, tentunya Nova 3 menghadirkan permainan yang cukup berbeda. Nova 3 menghadirkan misi dengan map yang cukup luas, serta beragam senjata yang bisa kamu coba. Selain itu, ada juga pilihan kendaraan yang bisa kamu gunakan seperti robot atau mobil bersenjata. Meski mode multiplayer yang dihadirkan tergolong biasa saja, tapi terasa cukup memuaskan. Cocok untuk kamu yang butuh alternatif FPS di mobile. Jika kamu mencari sebuah game FPS yang seakan membawamu ke era saat Counter-Strike berjaya di warnet dekat rumahmu, maka Critical Ops adalah game yang harus kamu mainkan. Dengan gameplay FPS klasik yang adiktif, Critical Ops membawakan pengalaman multiplayer shooter kompetitif yang mungkin setara dengan game esports. Yang menarik lagi, Critical Ops merupakan sebuah game cross-platform sehingga para pemain dari platform Android, iOS, hingga Facebook bisa bermain secara bersama-sama. Siapkan senjatamu dan bantai semua zombie yang berkeliaran. Kurang lebih, itu yang akan kamu temui dalam Unkilled, garapan Madfinger Games. Game yang disebut-sebut sebagai penerus Deathrigger ini menghadirkan aksi menembak zombie yang pastinya akan terasa sangat familiar bagi kamu yang sering memainkan shooter bertema zombie. Madfinger juga nampak mampu memaksimalkan kinerja engine Unity 5 karena Unkilled tampak spektakuler di layar perangkat mobile. Pokoknya, kamu tidak perlu ragu untuk menginstall game ini di smartphone milikmu. Satu game bergaya esports lainnya juga bisa kamu mainkan di perangkat mobile milikmu, dan game tersebut adalah Crisis Action. FPS keraapan hero game ini menghadirkan gameplay shooter yang pastinya sudah sangat familiar bagi kamu yang sering bermain FPS kompetitif. Selain menghadirkan mode multiplayer, kamu juga bisa menikmati permainan Player vs Enemy yang akan menguji kegesitanmu dalam bermain game FPS. Ada juga Bio Mode kalau kamu ingin mencoba main kejar-kejaran dengan pemain lainnya. Dengan gameplay FPS seperti lainnya Unkilled, Death Effect 2 akan memberikan kengerian sekaligus keseruan ketika kamu berhadapan dengan makhluk mematikan di luar angkasa. Death Effect 2 merupakan FPS dengan tema horror sci-fi yang menghadirkan elemen naratif serta gameplay shooter yang dilengkapi fitur kustomisasi seperti lainnya RPG. Menghadirkan kampen dan misi sampingan yang berdurasi hingga 30 jam lebih, Death Effect 2 adalah game yang cocok bagi kamu penggemar seri horror action seperti seri Dead Space. Sebagai game resmi dari film Suicide Squad, Sticky Studios mengemas game tersebut dalam bentuk yang agak berbeda dibanding game adaptasi film pada umumnya. Suicide Squad Special Ops menghadirkan gameplay survival FPS di mana kamu akan berperan sebagai salah satu anggota tim Suicide Squad. Kamu bisa bermain sebagai Harley Quinn, Deadshot, atau El Diablo dan masing-masing karakter memiliki kemampuannya tersendiri. Kalau kamu sudah menyaksikan film tersebut atau hendak menontonnya, mungkin Suicide Squad Special Ops bisa menambah seru pengalamanmu menikmati film Suicide Squad. Game ini bukanlah Team Fortress, namun pastinya membawakan tema yang terasa sama berkat gaya visualnya. Blitz Brigade adalah FPS dengan visual kartun yang penuh kesan konyol namun sekaligus memberikan pengalaman FPS yang solid. Game ini menghadirkan berbagai kelas dengan kemampuannya masing-masing yang pastinya akan membuat permainan terasa dinamis. Tersedia pula beberapa kendaraan yang akan membuat permainan menjadi semakin meledak-ledak. Blitz Brigade jelas adalah game FPS yang kamu butuhkan kalau kamu tidak mau game yang terlalu serius. Seri RPG legendaris ini ternyata tidak hanya bisa dinikmati di konsol dan PC saja. Deus Ex The Fall menyajikan kisah sci-fi yang akan mengungkap konspirasi yang terjadi di dalam dunia di mana manusia memiliki bagian tubuh yang dibuat dari mesin. Kamu akan menikmati jalur cerita yang cukup dalam dan juga gameplay shooter dengan dua pendekatan yang berbeda. Kamu bisa memuduh semua musuh yang terlihat atau kamu juga bisa melewati semua musuh secara diam-diam. Jika kamu ingin menikmati pengalaman seri Deus Ex seperti yang ada di konsol atau PC, maka Deus Ex The Fall merupakan game yang cocok untuk kamu mainkan. Itulah sejumlah game FPS terbaik untuk mobile yang bisa kamu coba sekarang juga. Kalau kamu punya rekomendasi lain jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanku. Sampai jumpa di video selanjutnya.